Mas Yoyo Mas Yoyo akan menjadi imam saya dan seorang imam harus baik ibadahnya Saya punya syarat untuk Mas Yoyo Boleh kan? Aneh-aneh Budi, bilang aja apa syaratnya Kalau aku sanggup, pasti akan aku jalanin Saya mau menikah sama Mas Yoyo Dengan syarat Saya gak mau disentuh Sebelum Mas Yoyo menguasai jus ama dan surat yasin Aina Gak apa-apa, Pak Darsun Saya akan menerima syarat itu Karena sejak pandangan pertama saya sudah jatuh cinta dengan Aina Apapun akan saya lakukan untuk Aina Syarat ini memang berat Tetapi demi kebaikan saya sendiri Dan agar saya bisa menjadi imam untuk Aina dan anak-anak saya nantinya Saya akan memenuhi syarat itu Aku akan menjalani semuanya Tapi kenapa mendadak, nak? Kusafif punya ik Kusafif mengingkar janji Ingkar janji? Ingkar janji apa? Janji apa, Umi? Mana Umi tahu Memang janji apa? Aku pernah janji sama Aina, Umi Bahwa aku akan datang Melamar bersama Abah dan Umi sebelum syawal Aina sendiri yang bilang bahwa dia akan menungguku Lebih dari satu syawal Agar aku bisa mengumpulkan uang Dan bisa punya penghasilan Sampai tiba-tiba Aina mengirimkan aku pesan Bahwa dia akan menikah dengan Yoyo Itulah sebabnya di hari itu aku langsung datang ke rumah Pak Ade Dan Aina tidak mau menemui ku, Umi Astagfirullahaladzim Ingat sama perjanjian kita, Mas Iya, Maaf Maaf, I Kamu belum tidur, kan? Belum, Mas Kenapa? Bukain pintunya dong, Ay Aku ngantuk Mau tidur Kalau Mas Yoyo mau tidur di sini Apa syarat menghafal Jus Amanya sudah dipenuhi? Sudah, Ay Makanya bukain dong Kalau begitu aku mau denger dulu, Mas Coba Mas Yoyo baca surat Ad-duha Ad-duha Mas Sebelum baca Al-Quran Harus diawali dengan Ta'awud dan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wad-duha Walayli Idza Saja'a Mawadaka Rabukah Wa Makalah Wal Aku nggak bisa izinin Mas Yoyo Firo di sini Kalau syaratnya belum dipenuhi Aina Dari mana? Kok kamu diem? Astagfirullahaladz Wah, kenapa? Cerita sama saya Kamu kan sekarang udah jadi istri aku, Ay Menuhin kebutuhan kamu Udah jadi kewajiban aku Ini, Pak Nasabah datang minta uang mereka dikembalikan Aku udah sampai Kita ketemu di mana? Berhenti! Siapa yang suruh kalian ikutin saya? Ini makan, Mas Mas Yoyo, kenapa?